Apakah pertemuan Jokowi dan Surya Palu jadi angin segar di tengah isu retaknya hubungan Jokowi dan Nasdem? Dan apakah juga reshuffle ini jadi salah satu bahasan pertemuan kemarin? Kita bahas bersama dengan Wakil Sekjen Nasdem, Hermawi Taslim, anggota DPR RI, Fraksi PDI Perjuangan, Arya Bima dan juga Bu Erhanudin Muhtadi, Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia. Selamat petang Bapak-Bapak, ada Pak Hermawi juga di studio, selamat petang Pak Hermawi. Selamat siang, sore. Selamat petang juga saya mau ucapkan kepada Pak Arya Bima dan Pak Burhan. Ya, selamat petang. Selamat petang. Selamat petang, jadi saya mau ke Nasdem dulu nih. Jadi kalau Anda bilang Pak Surya ini senyumnya sudah lebih sumringa, lebih lebar, apa sih yang dibahas kemarin? Ya, jadi siang itu siang jam hari Kamis, saya makan siang bersama beliau. Kemudian pada satu sore beliau pergi, kembali kita dapat kabar sendiri beliau bertemu dengan Presiden. Saya kira tidak penting siapa yang meminta apa, tapi yang penting pertemuan dua negarawan sekali berpresiden, dan sekelas Pak Surya Palo itu pasti menyejukkan kehidupan bangsa ini. Jadi apapun itu sebagai sebuah simbol, seperti dikatakan tadi oleh Mas Toto, itu baik buat kita. Dan pertemuan kepala negara dengan pimpinan partai politik, itu sebuah keniscayaan. Dan harusnya semakin sering bertemu itu semakin baik, semakin baik untuk menghindari miskomunikasi dan segala macem. Tapi kan belakangnya jadi nggak sering ketemu nih. Ya, jadi gini, terakhir setelah G20 itu ada rencana bertemu di Bali, kemudian tanggal 23 ternyata Pak Surya harus ke Jerman, Pak Jokowi juga pergi. Nah tadi kalau yang dikatakan oleh Pak Hasto tidak datang ke ulang tahunan, memang Pak Jokowi nggak bisa datang, beliau lagi bertugas. Waktu itu untuk kunjungan kenegaraan di Kamboja. Jadi ini komunikasi-komunikasi yang berlanjut, ya turun naik, itu kan bagian dari dinamika kebangsaan. Jadi menurut saya pertemuan kemarin itu baik untuk kehidupan berbangsa, bernegara, dan harusnya itu juga dilakukan oleh Ketua-Ketua Umum Partai lain. Dan lebih sering lagi gitu ya? Iya, harusnya. Oke, Pak Arya kalau lebih sering diketemukan antara Ketua Umum Partai Nasdem dan Pak Jokowi, tidak peduli lah siapa duluan yang minta. Jadi ini kira-kira apa sih yang dibicarain waktu kemarin itu Pak Arya? Kalau kontennya ya, pasti yang tahu Pak Jokowi dan Pak Surya Paloh ya. Kalau sekarang ini banyak spekulasi-spekulasi yang menghitung kalkulasi-kalkulasi apakah ini nanti terkait dengan reshapal atau tidak, pastinya isi pertemuan itu akan terlihat ada perubahan atau tidak dalam kabinet. Tentu akan terlihat pada saat ke depan ya. Apakah reshapal, apakah tidak, apakah Nasdem tetap solid dalam pemerintahan Pak Jokowi atau di luar kabinet, atau cuma dikurangi menterinya, itu akan terlihat nanti ke depan. Karena reshapal itu penuh, hak penuh dari periode itu Presiden. Tapi bahwa pertemuan itu, kalau tadi disinggung oleh Pak Pratik, keinginan dari Pak Surya Paloh untuk ketemu Pak Presiden, saya kira itu adalah satu yang penting buat Pak Surya Paloh untuk bertemu dengan Pak Jokowi tentang kontennya kita tidak akan bisa tahu dalam waktu dekat. dari isi pertemuan itu, ya kita lihat saja nanti apa ke depannya. Tapi yang jelas adalah posisi politik Nasdem dengan Pak Jokowi dalam pemerintahan saat ini mau ke depan, saya kira itu. Oke, kalau gitu sekarang sudah mulai kembali posisinya lebih nyaman lagi dong untuk saat ini, karena kan belakangan ini juga agak jarang ya yang bertemu antara Pak Surya dengan juga Pak Jokowi, karena isunya dalam tanda kutip lenggang setelah deklarasi Aris Baswedan. Ya riuh rendahnya panggung politik saat ini emang kemarin sempat terus saling mengkalkulasi terjauh mana hubungan Pak Surya Paloh sebagai ketua Nasdem yang sudah punya sikap terhadap calon presiden ke depan, tentu banyak kalkulasi-kalkulasi di panggung politik. Nah, kalau tadi Mas Henanitastin bilang bahwa senyumnya sudah melebar atau sudah lebih sumeringah, berarti kemarin ada senyum yang tidak sumeringah kan begitu? Nah, ini kita lihat saja kira-kira apa sumeringahnya Pak Surya Paloh ini, kita lihat apakah tetap tiga menteri atau pengurangan menteri atau seperti apa. Kita tunggu, kita tidak bisa kalkulasi kalau mengenai hubungan keduanya, juga di dalam sikap Pak Surya juga kita lihat apakah ada hubungan dengan sikap Nasdem, saya kira itu. Ya, senyumnya lebih sumeringah. Kalau gitu tadi Mas Burhan ini sudah mulai ketawa juga. Sebenarnya apa sih arti senyuman sumeringah dari seorang Pak Surya Paloh? Begini, kita lihat terutama setelah deklarasi Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden oleh Partai Nasdem, memang suka atau tidak suka publik melihat hubungan yang terlihat kurang harmonis seperti sebelum deklarasi. Jadi itu sesuatu yang terlalu kasat mata untuk kita abekan ya. Jadi memang ada nuansa di mana hubungan beliau yang selama ini sangat dekat, itu sepertinya agak terganggu pasca deklarasi. Nah, itu misalnya bisa dilihat dengan berbagai macam indikasi. Jadi misalnya gestur Pak Jokowi ketika bertemu dengan Bang Surya di acara Golkar, kemudian indikasi atau sinyalmen berkaitan dengan resafel. Yang kebetulan resafel itu berkaitan dengan nama-nama yang selama ini menjadi representasi Nasdem di kabinet. Nah, pertemuan kemarin antara Pak Jokowi dengan Pak Surya Paloh itu memberi pelajaran berharga bahwa betapapun ada perbedaan berkaitan dengan capres yang sudah diumumkan oleh Partai Nasdem, itu tidak mengganggu hubungan pribadi antara kedua belah pihak. Tidak melahkan ya dengan setelah pasca deklarasi itu kemudian agak renggang ya. Dan kali ini ditemukan ya. Nah, oleh karena itu Mas Burhan dilihatnya kalau pada saat pertemuan kemarin itu rekonsiliasi atau justru menandakan ada bahas-bahasan soal resafel. Nah, itu hanya Pak Jokowi, Pak Surya Paloh, dan Tuhan. Allah SWT yang tahu. Tapi kira-kira kalau melihat dari rekam jejaknya seorang Pak Jokowi misalnya sebelum mendekati resafel, biasanya kan suka manggil-manggil dulu ya. Misalnya ketum-ketumnya gitu. Nah, lagi-lagi saya tidak tahu. Saya tidak... Tidak bisa ditebak ya kali ini ya berarti ya? Saya bukan Ali Nujum, Audrey. Tetapi begini. Yang pertama adalah ada pertemuan. Dan saya mendapatkan informasi pertemuan tersebut berlangsung sangat baik. Pak Surya Paloh ketika keluar dari ruang pertemuan dengan Pak Jokowi diantar sampai ke mobil golf. Berarti pertemuan satu setengah jam itu berlangsung sangat baik. Bahwa kemudian ada implikasi setelah pertemuan. Misalnya, tak nasem dikurangi. Tapi setidaknya pertemuan itu berakhir dengan sangat baik. Sehingga apapun yang dilakukan oleh kedua belah pihak, itu bisa dipahami. Artinya tercapai ke sesuatu kesepakatan. Nah, betul dianggap merugikan nasdem atau tidak, tunggu. Tapi kalau tidak, gesernya baik. Itu yang paling penting. Yang kedua, memberi juga pelajaran buat publik bahwa ekopolisik betapa berbeda itu juga sangat pedagang hubungan publikasi. Dan yang penting buat Pak Jokowi. Buat Pak Jokowi ini. Itu juga penting. Tidak putih in one basket. Satu telur di satu keranjang. Kalau misalnya calon presiden yang diurusung oleh Nasdem, yaitu Anies Baswedan, ternyata punya potensi menang juga, dan ternyata betul menang, itu akan sangat berbahaya buat Pak Jokowi kalau dia hanya mendukung salah satu calon. Karena bagi... Oke. Oke. Masih sangat berikutnya untuk menang. Dan Pak Jokowi harus bermak. Anda kutip, di banyak kaki. Oh, oke. Dan dilanjutkan. Yang menang di 24. Oke. Nanti usah jeda, saya akan masih ada banyak pertanyaan untuk Pak Hermawi, ada Pak Arya, ada juga Mas Burhan. Pertanyaan selanjutnya adalah, jadi kalau di internal Nasdem, setelah pertemuan kemarin ini sudah agak lebih lega gak sih terkait dengan reshuffle? Dan yang pertanyaan berikutnya adalah, bukan hanya pertemuan itu, tapi juga di saat yang bersamaan juga ada pertemuan Nasdem ke Sekbar, Gerindra, dan PKB. Apa ini sinyalemennya? Usah jeda kami akan membahasnya. Tetap bersama kami di Kompas Petang.